Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Kang Bro ya Nah saya mau review sedikit tentang Herang ini ya mereknya ini merek Riko Merek Banyuwangi ya Riko Nah produk ini itu bikinan Cina Tapi kualitasnya bagus Kang Bro Kita reviewkan sedikit ya Ini daripada yang merek-merek lain Nah ini senengannya wong-wong ya Alternatif yang murah meriah Saya akan coba ini ya Ini plastik tensioner Bukain ya Oke kita buka ya disini Disini punya Supra 125 ya Nah ini CV Bangun Lestari Negara pembuat Cina ya Didistribusikan oleh Riko Riko ini bagus Kang Bro Barangnya Nanti kalau Kang Bro Siapa tahu minat barang merk ini Nah lihat ya Plastiknya sangat rapi sekali ya Sangat rapi Terus Nah ini Kelihatan sangat rapi Baru Terlihat Lembut Soft ya Jadi gak gampang patah Biasanya Tensioner kayak gini Kalau saya beli yang merek-merek biasa Yang murah Murah-murah lah ya Merek-merek Cina yang lainnya Itu Kayak gampang patah gitu Ini di tekuk-tekuk gini ya Lentur Kang Bro Kalau yang lainnya itu Biasanya langsung gampang patah Ini lentur Ini saya suka merk ini Tapi memang harganya Rada mahal dikit Kang Bro Cuman ya Tetap lebih murah Daripada original Kalau original kan Biasanya bijian ya Bijian ini tok Ini tok Kayak gitu Terus Ini itu Sekitar 35-40 ribu Tetap murah Tetap murah Tapi kan ada yang Merek-merek Apa ya Mijuda Atau apa itulah Yang 35 ribuan 30 ribuan ada Tapi Kayaknya Rawan Kang Bro Saya juga punya Yang merek biasa Kayak merek KC Atau apa itu Itu juga Nggak bisa lentur Kayak gini Riko ini Sekarang banyak Produk Impor Cina Yang Kualitasnya bagus Udah mulai Bermunculan Ya Kalau dulu kan Paling ngandalin Kayak merek Apa ya KNJ Chouhu Tukaidu Kayak gitu-gitu aja Sekarang banyak merek Ini Stude Stude Rantai Kamrat ya Nah Kita buka Ini harganya juga Lumayan Sekitar 40 ribuan Dari teman-temannya Memang agak mahal Dikit lah Kang Bro Selisihnya sekitar 5 ribuan Ini kayaknya Kalau saya lihat ini Barang ini Produknya itu Mirip dengan Apa ya Bahan-bahannya itu Kayak Kualitasnya lah Setara kayak model NPP lah ya Tapi Kalau bisa dibilang Apa ya Kualitasnya bagus Kalau NPP kan Kebanyakan sih Kalau nyari bahan yang Berjenis-jenis Kayak gini Dia kan Paling clap Knock on ice Kayak daleman mesin ya Kalau yang bagian-bagian luar Kayak gini kan Masih kurang Ini bahannya bagus Bahan metalnya itu Bagus Terus Ininya Ini Kayak Apanya ya Bautnya ini Kelihatan tebel Ya Bagus Tebel Oh Ininya tebel Almoniumnya Bu Agus Mantep lah Kokoh Daripada yang Merk-merk-merk Sebelah yang Tau sendiri lah ya Ya Kalau aku nyebut Nanti Ada yang marah Nggak disebut Nanti ada yang Gimana gitu Misalnya Ini misal aja Kayak merek Johor lah ya Johor itu Sering saya pakai ya Merek Johor Karena Yang non-hori Harganya murah itu Merek itulah ya Menurut saya Disini yang banyak Itu merek itu Kalau misalkan Kita pakai Yang merek Kayak Asli kan Lemah hal Kan bro 100 lebih Kadang orang kan Terlalu mahal Kalau kayak Johor itu kan Ya 50-an Sudah dapat sih Iya kan Masih dapat Kembalian Untuk beli permen Nah ini kan Sekitar harganya juga Di bawah 50 ribu Tapi barangnya Kenceng Bagus Ini sorry ya Ini bukan di endorse Ini saya Saya hanya share ya Biasanya kan Teman-teman kan Kang bro Informasi Ya sering Sering upgrade Update Update Kalau ada barang yang Bagus Ya merek-merek yang Bagus Nah coba di review Kan sering Saya nge-review ini Bukan karena Saya di endorse Tapi berkat Permintaan teman-teman juga Temannya Pengen Teman-teman itu Pengen yang Kadang kan Yang di daerah Ya kan Atau yang pengen Nyari sendiri Di online itu Kan nyari-nyari Yang bahan-bahan Kayak gini kan Nggak mudah Kang bro Nyari barang yang Bagus Kualitasnya Misal Kalau kita Sebagai mekanik Itu kan Nama kita kan Dipertaruhkan Kalau kita Menggunakan Barang yang Terlalu jelek Nanti cepat rusak Nanti kan Kita yang dicap Oleh Pelanggan Ya wah Nengkono Cepat amoh Kan kayak gitu Ini berat Bagus Kang bro Betulan bagus Saya nggak bohong Kalau kita Lihat langsung Itu bagus Barangnya mantep Kelihatan Kualitasnya Itu kokoh Gitu Bro Tak atuh Merk ini Tulisannya Ono Promosinya Kualitas teruji Dan terbukti Tangguh Tenan porak Tapi Barangnya Bagus Irgane Murah Tapi Bagus Barangnya Agak mahal Daripada Yang lainnya Selisih 5 ribuan Menurut saya Itu Imbang Imbang Kalau Cuma Selisih 5 ribu Saya Mending Yang Kualitasnya Di atasnya Nah Nah Ini Punyanya Yamaha Saya Bukain Juga Punyanya Jupiter MX Atau Mio Atau Apalah Yang lain Sama Juga Jenis Nah Kelihatan Kokoh Loh Kang Bro Oke Kang Bro Jadi Kayak Gitu Dulu Ini Stode Bagus Yang Punya Jupiter Bagus Banyaknya Vega Eh Banyaknya Bit Tadi Juga Bagus Ya Barangnya Mulus Aluminium Mantep Mateng Api Masuk Lalu Nanti Saya Ambil Lagi Produk Ini Bagus Recommended Nah Menurut Saya Ini Mantep Daripada Merk-merk Yang lain Kalau kita Sebagai Mekanik Di bengkel Sendiri Di bengkel Sendiri Itu Kita Harus Kalau Bisa Walaupun Bukan Original Kita Nyari Produk Yang Bagus Tapi Kalau Buat Teman-teman Yang Misalkan Cuman Kerja Di Bengkelnya Orang Itu Mau Pake Merk Jelek Pun Gak Masalah Yang Rusak Juga Yang Rusakan Bengkelnya Orang Kita Misalkan Mau Pasang Apa Yang Biasa Atau Yang Apa Yang Penting Intinya Punya Bosnya Ada Pasang Gitu Aja Kan Kayak Gitu Terserah Nanti Rusak Kembali Kan Itu Urusannya Urusannya Mereka Yang Rusak Bukan Bengkel Kita Tapi Kalau Bengkel Sendiri Kan Gimana Gitu Loh Kalau Cepat Terusak Kan Kita Sendiri Sebagai Ownernya Yang Kena Kayak Gitu Kayak Kayak Gitu Dulu Review Akan Coba Compare Dengan Merk Lain Lain Di Lain Kesempatan Saya Akan Coba Bandingkan Dengan Merk Merk Yang Lain Selain Apa Ya Banyak Merk Kayak Gini Kayak Kalau Ini Menurut Saya Bagus Betulan Bahan Bakunya Itu Malah Kayak Bagus Ini Daripada Original Original Sekarang Kayak Ring Gitu Ini Bagus Assalamualaikum Nanti Bagus Bagus Nanti Dikira Dikira Dikirkan Dibayar Bagus Bagus Yang Laku Mereka Mereka Sendir Yang Dikirkan Dikirkan Satu Tata Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh